I'm not a piler, I'm a cutter. Itulah kalimat yang diucapkan oleh toko utama film ini untuk menjelaskan mengenai profesi dia yang sebenarnya. Ya, kali ini saya mau kasih alur cerita film yang berjudul The Outfit yang rilis tahun 2022. Untuk kalian yang tidak suka spoiler, sangat disayangkan sekali karena video ini mengandung spoiler. Sebelum lanjut, silahkan bantu subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Like, comment, dan share juga video ini. Terima kasih jika sudah, mari kita ke alur cerita filmnya. Bertempat di Chicago tahun 1965, cerita dimulai di toko jahit milik pria bernama Borling, yang sepanjang film ini selalu dipanggil English karena dia berasal dari Inggris. Borling dulunya pernah bekerja di salah satu toko penjahit terbaik di dunia yang ada di kota London sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke Chicago karena suatu alasan. Dia menjalankan toko tersebut dibantu oleh seorang asisten yang sangat cantik bernama Mabel. Keterampilan Borling sudah cukup dikenal di kota tersebut dan sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Hanya saja mereka bukan sekedar pelanggan biasa. Toko itu memiliki sebuah kotak kunci yang terletak di ruangan belakang di mana Borling biasa memutong dan menyahit pakaian. Kotak itu digunakan oleh kelompok mafia keluarga Boyle untuk menerima amplop dari orang-orang yang bekerja sama dengan gengnya. Hanya saja sepanjang film ini kita tidak pernah mengetahui isi amplop tersebut. Tapi dari bentuknya kita bisa menebak amplop itu berisi uang. Malam harinya amplop itu akan diambil oleh anak Boyle bernama Richie bersama tangan kanan ayahnya yang bernama Francis. Namun Borling tidak peduli dengan kedatangan mereka dan tidak pernah bertanya mengenai isi amplopnya atau mengenai bisnis yang mereka jalani. Malam itu Francis menemukan sebuah amplop yang dikirim oleh salah satu kelompok mafia dengan nama The Outfit yang nanti akan dijelaskan lebih detail. Hal itu membuat mereka terlihat kaget karena The Outfit bukan anggota Boyle. Mereka menyuruh Borling untuk menunggu di meja resepsionis karena Richie dan Francis ingin mengecek isi amplopnya. Borling hanya menuruti perkataan mereka dan tidak komplain apalagi bertanya. Di meja resepsionis, Mabel menunjukkan hadiah yang diterimanya dari sesi orang. Hadiah itu merupakan bola salju kaca menara Big Ben. Mabel kemudian mengungkapkan keinginannya pergi berkeliling dunia suatu hari nanti. Dia ingin mengunjungi London, menara Eiffel, atau Madrid dan Barcelona. Mabel mengaku iri dengan Borling karena dia bisa pergi kemanapun yang dia mau lalu membuka toko di sana. Tapi Mabel cukup heran dengan keputusan Borling yang lebih memilih kota Cicago. Setelah Richie dan Francis pergi, Borling memberitahu Mabel kalau orang yang bekerja di toko jam dekat toko mereka datang ke sana untuk mencarinya. Namun, Mabel justru tidak tertarik dan meminta Borling tidak mengkhawatirkannya. Rupanya Mabel memiliki hubungan khusus dengan Richie karena Borling sempat melihat mereka beberapa kali saling memberikan kode. Borling merasa khawatir dengan keselamatan Mabel karena Richie adalah mafia. Tapi Mabel meminta Borling tidak perlu khawatir karena dia bisa menanganinya dan tahu seperti apa bejatnya keluarga Boyle. Mabel bahkan mengingatkan Borling kalau mereka bukan ayah dan anak. Meski begitu, dia tetap mengkhawatirkan siapa yang akan merawat Borling ketika nanti berhenti bekerja di toko tersebut. Borling kemudian berkata kalau Mabel bukan putrinya dan dia tidak membutuhkan Mabel untuk merawatnya. Mendingar itu, Mabel meminta kenaikan gaji agar bisa segera pergi berkeliling dunia membuka tokonya sendiri seperti impiannya selama ini. Namun, Borling meminta dia memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum gajinya dinaikkan. Malam itu, Borling bekerja sampai larut malam hingga dia ketiduran. Dia sempat bermimpi melihat kobaran api sebelum akhirnya terbangun karena seseorang masuk ke tokonya. Seperti dugaan Borling tadi, Richie dan Mabel ternyata memang berpacaran. Entah apa tujuan Mabel mengajak kekasihnya itu nongkrong di sana. Padahal kosan Mabel sendiri tidak jauh dari toko tersebut. Kalau mau berbuat macam-macam, ya mendingan di kosan Mabel kan? Malam itu, Richie terlihat sedikit bad mood karena Francis mengira ada pengkhianat di geng mereka yang menjual informasi kepada kelompok mafia La Fontaine. Richie sebenarnya tidak terlalu memikirkan perkataannya. Tapi ayahnya justru sangat mempercayai Francis yang membuat Richie sakit hati. Richie kesal karena ayahnya lebih mempercayai Francis dibanding dirinya. Padahal Francis bukanlah anggota keluarga Boyle. Dia cuma orang asing yang pernah melindungi Boyle dari enam tembakan. Boyle yang merasa berhutang budi menjadikan Francis sebagai orang kepercayaannya. Tapi Richie tidak pernah menyukainya dan tidak percaya dengan narasi pengkhianat tersebut. Karena selama ini Francis sangat paranoid. Mabel mencoba menenangkannya dan meminta Richie tidak perlu khawatir karena ayahnya pasti mempercayainya juga. Mabel langsung mengajak Richie pergi karena tidak ingin membangunkan burling. Setelah itu, hari-hari kembali berjalan seperti biasanya. Richie dan Francis kembali datang untuk mengambil amplop di dalam kotak kunci. Mereka kembali menemukan amplop yang dikirim oleh The Outfit yang diketahui berisi selembar surat dan sebuah kaset. Sampai akhirnya, cerita dan jalan hidup burling berubah saat suatu malam Richie dan Francis menatangi tokonya karena mendapatkan masalah. Mereka kemudian membawa Richie ke ruangan belakang untuk diobati. Francis kemudian menghubungi Boyle untuk memberitahu mereka diserang oleh kelompok La Fontaine. Dia meminta Boyle tidak perlu khawatir karena Richie pasti akan bisa diselamatkan. Boyle kemudian meminta Francis untuk menunggu di sana karena dia akan datang menjemput mereka. Setelah itu, Francis meminta burling untuk membantunya menjahit luka Richie karena burling mengaku dia pernah ikut berperang. Meski burling sudah mengatakan kalau dia tidak memiliki pengalaman dan tidak pernah menjahit orang, tapi Francis tetap memaksanya yang membuat Richie akhirnya pingsan. Untungnya, burling berhasil menjahit lukanya sehingga pendarahan tersebut berhasil dihentikan. Francis kemudian meminta burling menjaga Richie karena dia ingin pergi ke suatu tempat. Namun burling menolak dan meminta Francis membuat Richie serta kopernya. Burling berkata dia tidak ingin terlibat dengan masalah mereka. Burling memohon agar Francis mau menuruti permintaannya karena selama ini dia tidak pernah bertanya saat mereka menggunakan kotak kuncinya. Tapi Francis menolak karena saat ini itu adalah tempat paling aman bagi Richie. Francis kemudian memberitahu kalau kaset itu berisi rekaman penyadapan terhadap anggota gang Boyle. Francis menugah penyadap itu dipasang oleh FBI di salah satu tempat nongkrong mereka. Penyadap itu dipasang oleh seseorang yang sudah mengkhianati kelompok tersebut. Mereka tadinya berniat memutar rekaman itu di suatu tempat, tapi La Fontaine mengetahui dan menyergap mereka yang membuat Richie akhirnya terluka. Semua gang sekarang ingin mendapatkan rekaman tersebut untuk menghancurkan kelompok Boyle. Karena itu Francis harus mencari alat pemutar kaset tersebut untuk mengetahui siapa pengkhianat sebenarnya. Jika sudah berhasil mengetahuinya, mereka akan langsung menghabisi orang tersebut. Karena sudah mengetahui rahasia tersebut, Francis menganggap Burling sekarang sebagai bagian dari keluarga Boyle. Beberapa saat setelah Francis pergi, Richie akhirnya sadar. Burling memberitahunya kalau Francis pergi mencari alat pemutar rekaman tersebut. Dia juga memberitahu kalau Francis sudah menceritakan mengenai pengkhianat di kelompok mereka. Burling kemudian bertanya apakah Richie mencurigai seseorang sebagai pengkhianat di keluarganya. Karena sebagai anak muda yang pintar dan berwawasan luas, Richie pasti mencurigai seseorang. Burling menduga pengkhianat tersebut bisa saja orang yang dekat dengan keluarga mereka, tapi bukan anggota keluarga yang sebenarnya. Dia kemudian berkata ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting kepada Richie. Tapi Burling merasa tidak enak dengan Richie dan ayahnya. Burling kemudian mengatakan kalau dialah pengkhianat yang selama ini sudah menjual informasi kepada musuh mereka. Dia juga yang sudah membiarkan FBI memasang penyadam di tokonya. I'm the rat. Richie berkata Burling tidak mungkin menjadi pengkhianat karena dia hanya seorang penjahit. Mendengar itu, Burling memberitahu kalau dia bukan seorang penjahit, tapi dia adalah pemotong. Ada perbedaan di antara keduanya. Tukang jahit hanya menjahit kancing dan celana panjang yang mana siapapun bisa menjadi penjahit dalam waktu 15 menit asal memiliki benang dan jarum. Sementara Burling sudah belajar lama menjadi pemotong di salah satu toko terbaik di dunia saat di London, yaitu Dero. Burling menghabiskan waktu yang lama untuk magang di sana sebelum mereka memperbolehkan dia membuka tokonya sendiri. Burling kemudian memberitahu alasannya pindah ke Cicago karena perang. Namun, bukan perang dalam artian sebenarnya, karena perang yang dimaksud adalah perang dagang. Setelah perang bedel-bedelan, masyarakat Inggris mengalami krisis keuangan. Selera masyarakat juga berubah dari barang mewah beralih kepada jeans biru. Meski orang menganggap blue jeans adalah mode, tapi Burling percaya itu tidak akan bertahan lama karena akan muncul mode baru yang lebih populer untuk menggantikan blue jeans. Sedangkan setelan yang dia buat itu tidak akan ada matinya karena orang-orang yang menyukai kualitas akan tetap membuat dan membelinya. Setelah itu, Burling memberitahu kalau Francis ngotot mencari pengkhianat yang dia maksud tadi. Entah apa alasannya, tapi Burling curiga kalau mungkin sebenarnya Francis telah pengkhianat tersebut. Tapi bisa jadi bukan dia orangnya. Karena kalau Francis mengkhianatinya, dia tidak akan mungkin meninggalkan kopernya di sana. Karena itu, Richie tidak perlu khawatir karena Francis juga sudah seperti keluarga bagi Boyle. Saat itu, Francis akhirnya sudah kembali ke sana. Kepada Francis, Burling malah memberitahu kalau Richie mencurigai dia sebagai pengkhianatnya. Burling berkata kalau Richie tadi terus mengacak-acak koper yang ditinggalkan oleh Francis tadi seperti sedang mencari sesuatu. Dia kemudian mengajak Francis ke ruangan belakang karena Richie masih ada di sana. Richie mulai mengintimidasi Francis karena termakan kata-kata Burling tadi. Dia bertanya dari sekian banyak tembakan yang dilepaskan oleh anak buah Lafontaine kenapa hanya dia yang terkena tembakan sementara Francis tidak. Mendengar itu, Francis menganggap kalau dia sedang beruntung dan juga karena keterampilannya yang hebat. Francis kemudian memberitahu kalau dia akan membawa kaset itu ke tempat pemutar audio sekarang juga. Tapi Richie melarangnya dan meminta menunggu Boyle karena ayahnya itu akan segera tiba di sana. Namun Francis kembali menolak dan tetap ngotot mendengarkan rekaman itu sekarang juga agar bisa mengetahui pengkhianat di geng mereka. Semakin lama mereka menemukan pengkhianatnya, nyawa Boyle juga akan semakin dalam bahaya. Mendengar itu, Richie pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Tapi Francis melarangnya karena kondisi Richie masih lemah dan di luar ada banyak musuh mereka. Richie dan Francis akhirnya bertengkar untuk memperebutkan kasetnya hingga mereka saling todong. Francis sudah mencari kasetnya di semua tempat namun tetap tidak menemukannya. Tidak lama kemudian Boyle sudah tiba di sana untuk menjemput mereka. Francis yang tidak ingin dibunuh meminta Burling untuk menyemunyikan mayak Richie di dalam peti. Setelah itu Francis meminta Burling untuk mengelur waktu agar dia bisa membersihkan darah yang ada di lantai. Mereka akhirnya berhasil menjalankan rencana tersebut sehingga Boyle tidak mengetahui Richie sudah meninggal. Francis memberitahu Boyle kalau Richie tadi pamit keluar mencarinya. Dia sudah berusaha melarangnya tapi Richie tetap ngotot seperti biasanya karena dia memang keras kepala. Francis juga memberitahu kalau Richie membawa rekaman dari The Outfit tadi. Namun Richie tidak memberitahu dia akan pergi kemana. Boyle langsung menghubungi temannya untuk menanyakan keberadaan Richie. Tapi tentu saja tidak ada yang mengetahuinya. Boyle lalu menyuruh Francis pergi mencari anaknya dan dia harus berhasil menemukannya. Setelah itu Boyle mendatangi ruangan kerja Burling dan sempat menyentuh guntingnya. Burling berkata kalau dia tidak ingin sembarangan orang menyentuh gunting tersebut. Karena itu adalah gunting pertama dan satu-satunya saat dia pertama kali datang ke Chichago. Burling juga menggunakan gunting itu untuk memotong semua pakaian yang dia buat. Boyle kemudian menunjukkan pistol yang selama ini digunakan untuk membunuh banyak orang di kota tersebut. Boyle lalu menceritakan kalau ada sebuah organisasi mafia bernama The Outfit. Mereka merupakan kelompok mafia terkuat di dunia saat ini yang sudah menyebar ke banyak negara di Eropa dan di Amerika. Saking kuatnya tidak ada yang berani menentang mereka. Keluarga Boyle akhirnya mendapatkan perhatian dari The Outfit dan mendapatkan tawaran menjadi aliansi. Hal itu karena Boyle merupakan satu-satunya orang yang sudah berani melawan geng Lafontaine. Itulah alasannya The Outfit mengirimkan Boyle rekaman penyandapan yang dilakukan oleh FBI tersebut karena mereka berteman. Mendengar itu, Burling bertanya kenapa dia menceritakan hal tersebut. Burling beralasan mungkin Ritchie buru-buru sehingga dia melupakan mantelnya. Namun Boyle tidak percaya karena itu adalah bulan Desember dan turun salju. Yang logikanya sekalipun orang buru-buru mereka tidak akan meninggalkan mantelnya. Boyle meminta Burling untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya jika dia tidak ingin Mong menembaknya. Francis membawa Mabel ke sana karena dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang Ritchie. Namun Boyle tidak peduli dan mendesak Burling untuk menjelaskan maksud Francis menembak seseorang. Boyle meminta Burling tidak perlu takut karena dia akan melindunginya. Burling yang tidak ingin Mabel terluka berkata kalau Ritchie merasa malu karena Francis menembak empat orang anak Boyle Lafontaine sementara dia tidak menembak satu pun. Ritchie akhirnya mendatangin Lafontaine untuk membunuh mereka agar bisa membuktikan kepada Boyle kalau dia anak yang berguna. Ritchie memaksa mereka berdua untuk tidak memberitahu Boyle agar ayahnya tidak perlu khawatir. Boyle kemudian bertanya kenapa Francis membawa resepsionis Burling ke sana. Francis menjelaskan kalau Ritchie mungkin mendatangi rumah Mabel setelah dia meninggalkan toko tersebut karena Mabel adalah pacar Ritchie. Mendengar itu Boyle meminta Mabel memberitahu di mana keberadaan anaknya. Namun Mabel mengaku dia tidak mengetahuinya karena memang dia tidak tahu apapun. Boyle tetap tidak percaya karena Ritchie keluar tanpa membawa mantel. Jadi dia mungkin menemui Mabel untuk menghangatkan diri. Mabel terus berusaha meyakinkannya kalau dia tidak mengetahui keberadaan Ritchie. Tapi Francis malah berkata kalau dia menemukan noda darah di karpet rumah Mabel yang mungkin itu adalah darah Ritchie. Wah emang brengsek ini orang. Karena itu Boyle terpaksa menggunakan cara kasar untuk membuat Mabel berbicara. Burling memutuskan pergi dari sana karena dia tidak sanggup melihatnya. Burling memberitahu kalau alasan sebenarnya dia datang ke Cicanggu bukan karena blue jeans. Tapi karena ada kebakaran di tokonya yang menewaskan anak dan istrinya. Karena itu Burling tidak sanggup melihat mereka menyakiti Mabel karena dia sudah menganggap Mabel seperti putrinya sendiri. Burling juga mengaku sangat mengetahui seperti apa perasaan Boyle sekarang. Burling kemudian berkata kalau pun Boyle membunuh mereka itu tetap tidak akan membawa Ritchie kembali. Saat itu telpon berdering yang langsung diangkat oleh Burling. Setelah menerima telpon tersebut Burling memberitahu kalau itu adalah Ritchie. Dia mengaku sedang bersembunyi dari La Fontaine dan meminta dijemput ke jalan 31 N. Hellstead. Karena itu Boyle langsung mengajak Mung dan Frances menyebut Ritchie sebelum anak buah La Fontaine menemukannya. Tapi Frances menyarankan dia tetap menunggu di sana karena takut Burling membohonginya. Boyle pun setuju dan meminta Frances memastikan mereka tidak meninggalkan toko tersebut. Burling kemudian memberitahu kalau yang menelpon tadi adalah teman Boyle yang memberitahu Ritchie masih belum ditemukan. Dia sengaja memberikan alamat tadi agar La Fontaine bisa menyergap Boyle dan menyerangnya. Frances kemudian bertanya bagaimana La Fontaine bisa mengetahui Boyle datang ke sana. Burling berkata Mabel yang akan memberitahu mereka. Karena selama ini Mabel lah pengkhianat yang sudah menjual informasi tentang kelompok Boyle kepada La Fontaine. Mabel awalnya cuma pacaran lalu tidur dengan Ritchie. Hingga akhirnya dia melihat kesempatan itu untuk mengalih informasi ke luarga Boyle lalu menjualnya kepada La Fontaine karena Mabel membutuhkan uang untuk pergi dari Chichago. Tapi Mabel tahu cepat atau lambat Frances pasti akan mengetahuinya. Karena itu dia meminta bantuan FBI dan memesan penyadap di toko tersebut. Jika FBI berhasil meringkuh semua anggota Boyle maka tentu saja Mabel akan aman dari ancaman Frances. Burling kemudian memberitahu kalau dialah yang sudah menyembunyikan rekaman tersebut dan menunjukkannya kepada mereka. Selama ini Burling sebenarnya juga sudah mengetahui perbuatan Mabel dan tidak menghentikannya. Karena dia tahu Mabel membutuhkan uang dan punya impian yang harus diwujudkan. Burling meminta Frances segera membuat keputusan. Jika Mabel tidak menempon La Fontaine maka Boyle akan kembali ke sana lalu dia akan membunuh mereka setelah menemukan Maya Ritchie. Opsi keduanya Mabel menempon La Fontaine dan memberitahu lokasi penyergapan Boyle lalu menawarkan menjual rekaman itu kepada mereka. Jika Boyle dan anggotanya tewas maka Frances bisa mengambil alih kepemimpinannya. Mendengar itu Frances akhirnya setuju dan menyuruh Mabel menghubungi La Fontaine. Setelah itu mereka menunjukkan Maya Ritchie kepada Mabel. Tidak lama kemudian La Fontaine akhirnya sampai di sana setelah membunuh Boyle dan anak buahnya. Frances meminta mereka menemui La Fontaine sementara dia akan bersembunyi di ruangan belakang. Setelah La Fontaine memberikan uangnya Frances meminta mereka memberikan kode. Dia lalu akan membunuh La Fontaine dan anak buahnya. Frances melakukan itu karena dia ingin menguasai geng Boyle dan La Fontaine sekaligus. Setelah melihat rekamannya La Fontaine langsung memberikan uang kepada mereka. Namun Burling mengkhianati Frances dan memberitahu keberadaannya kepada La Fontaine. Burling akhirnya memberitahu kalau dia yang sudah memasukkan upload berlogo The Outfit tadi untuk menciptakan kegaduhan dalam organisasi Boyle untuk membantu Mabel. Rekamannya diberikan kepada La Fontaine tadi sebenarnya juga rekaman palsu karena Burling sudah mengganti rekaman tersebut. Sedangkan rekaman aslinya sendiri masih disimpan oleh Burling. Dia meminta Mabel menyerahkannya kepada FBI agar mereka bisa menangkap sisa anggota Boyle dan anggota La Fontaine. Burling juga menyuruh Mabel pergi berkeliling dunia seperti keinginannya menggunakan uang tersebut. Sedangkan dia sendiri juga memutuskan untuk pergi dan membekar tokonya. Namun ternyata... Burling berkata kalau dia dulunya juga seperti Frances yang terbiasa menggunakan senjata api dan pisau. Bahkan dia juga mahir bertarung dengan tangan kosong. Sampai akhirnya pada suatu hari mereka meminta melakukan pekerjaan yang tidak bisa dia penuhi. Burling akhirnya memilih kabur dan bersembunyi di Derau. Di sana dia belajar banyak hal termasuk bertemu dengan istrinya yang bernama Vera hingga mereka memiliki anak yang bernama Lily. Sayangnya anak buah mantan bosnya itu berhasil menemukan persembunyian Burling. Geng tersebut membakar tokonya yang membuat Vera dan Lily tewas. Karena itu Burling memutuskan pindah ke Chichago untuk memulai kehidupan baru dan melupakan semua yang sudah terjadi. Burling berkata kalau dia sangat ingin menjadi orang yang lebih baik. Burling akhirnya meninggalkan kota tersebut untuk memulai kehidupan baru di tempat lain dan filmnya pun tamat. Bisa dipastikan kalau Burling sebenarnya adalah salah satu anggota kelompok mafia The Outfit yang tidak pernah diperlihatkan di film ini. Jadi kita tahunya The Outfit itu hanya dari namanya saja. Hal itu bisa diketahui saat Burling mengakui dia yang sudah memasukkan upload tersebut ke dalam kotak kunci. Kalau bukan anggota The Outfit, Burling tentu tidak akan tahu logo kelompok mereka dong. Karena film ini hanya mengambil satu lokasi, maka kita dituntut untuk berimajinasi seperti keinginannya sang sutradara. Kita tidak pernah melihat baku tembak antara La Fontaine dan Boyle. Kita tidak melihat apa yang terjadi saat Ritchie tertembak. Semua itu hanya kita ketahui dari narasi karakternya saja. Ya sudah sekian dulu bacotan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi kita di alur cerita film berikutnya. Terima kasih.